Pemirsa seorang ibu di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dipolisikan anak kandungnya sendiri hanya karena menebang pohon pisang di tanah peninggalan suaminya. Sang ibu dituduh anak kandungnya merusak tanaman di lahan miliknya. Hati rakyah, 84 tahun, warga desa Montong Are, kejabatan Kediri, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, hancur. Setelah mengetahui anak kandungnya, Tega mempolisikan dirinya hanya karena menebang pohon pisang di areal sawah yang tidak jauh dari permukiman. Rakyah dilaporkan atas perusahaan tanaman dan lahan milik anaknya. Sejak tahun 2008, tanah warisan seluas 2.811 meter persegi, peninggalan suaminya itu bukan lagi menjadi milik rakyah. Anak sulungnya, Sayer Rosie mengklaim telah membeli tanah itu dari bapaknya yang tidak lain adalah suami rakyah, dan telah bersertifikat pada tahun 2008. Lebih menyakitkan lagi, selain laporan perusahaan, rakyah juga dianggap hilang ingatan oleh anaknya sendiri. Berarti dianggap tadi merusak tanaman ya, buluan sama bambu itu. Polisi saat ini tengah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk mengembangkan kasus ini. Terdapat tujuh terlapor dalam kasus ini yang tak lain adalah saudara kandung pelapor, terbasuk ibu kandungnya. Terkait dengan penggergahan, sehingga kami menerima laporan tersebut dan saat ini masih dalam penyelidikan seperti itu dengarkan. Karena memang kami menerima laporan atas dasar adanya sertifikat hak milik pada tahun 2008. Rakyah melalui kuasa hukumnya tengah melakukan upaya untuk menggugat kepemilikan tanah waris tersebut ke pengadilan agama giri menang Lombok Barat dan Badan Pertanahan Nasional atau BPN agar sertifikat kepemilikan tanah waris tersebut segera dievaluasi. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!